Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam dan bahagia. Saya Ikan Rumala dengan NIM 2020-008038 akan mempresentasikan tentang isu sosial dan isu etika dalam sistem informasi. Apa sih sistem informasi? Sistem informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang berguna bagi para pemakainya. Data yang diolah saja tidak cukup dapat dikatakan sebagai suatu informasi. Untuk dapat berguna, maka informasi harus didukung oleh tiga pilar sebagai berikut. Tepat kepada orangnya atau relevan, tepat waktu, dan tepat nilainya atau akurat. Keluaran yang tidak didukung oleh tiga pilar ini tidak dapat dikatakan sebagai informasi yang berguna atau siap pakai. Lalu, apa sih pengertian isu etika dan isu sosial? Isu etika adalah sebuah prinsip benar atau salah yang digunakan seseorang sebagai pelaku moral. Sedangkan isu sosial lahir dari adanya isu etika, berkembang dalam masyarakat mengharap individu melakukan suatu hal yang benar. Apakah isu etika dan isu sosial saling berhubungan dengan politis? Isu etika, sosial, dan politik sangat berkaitan satu sama lain, di mana isu etika mempengaruhi individu untuk harus memilih tindakan atau di antara dua prinsip etika yang kadang menimbulkan konflik. Permasalahan etika muncul karena kegiatan yang berhubungan adalah legal atau belum diatur dalam hukum yang ada. Jika permasalahan yang ada tidak legal, maka permasalahan etika tidak akan muncul karena yang muncul adalah permasalahan hukum. Permasalahan politik akan muncul di organisasi pada saat informasi yang dibutuhkan dan dapat merubah posisi kekuatan dan power yang dimiliki oleh individu-individu dalam organisasi. Lalu apa saja dimensi moral dalam era informasi? Yang pertama, ada hak dan kewajiban informasi yang berkaitan dengan perlindungan privasi seorang individu. Dengan tidak mencapuri atau membatasi kebebasan individu tersebut dengan mencari informasi seperti data-data melalui teknologi tanpa seizin dan sepengetahuan individu yang bersangkutan. Yang kedua, ada kepemilikan hak dan kewajiban. Berkaitan dengan perlindungan kekayaan dan intelektual pribadi, kekayaan intelektual sebagai kekayaan yang tidak berwujud yang diciptakan oleh seorang individu atau organisasi. Dengan adanya teknologi informasi, membuat perlindungan terhadap kekayaan intelektual sulit untuk dilakukan. Karena informasi yang terkomputerisasi dapat dengan mudah menggandakan atau mendistribusikan pada jaringan yang luas jangkauannya. Kekayaan intelektual yang dilindungi meliputi rahasia dagang, hak cipta, dan hak patent. Yang ketiga, ada akuntabilitas dan pengendalian. Berkaitan dengan undang-undang privasi individu. Di mana teknologi informasi baru yang membawa tantangan bagi undang-undang, liabilitas, dan dalam praktik sosial untuk menuntut tanggung jawab perorangan dari organisasi atas bahaya-bahaya yang terjadi dari informasi individu serta hak pribadi. Yang keempat, ada kualitas sistem berkaitan dengan standar kualitas sistem data. Yang harus dipenuhi untuk menghindari kesalahan dari sistem yang diterapkan untuk melindungi data dalam suatu perusahaan agar tidak menyebabkan kekacauan dan kerugian dalam bisnis. Lalu yang terakhir, ada kualitas hidup yang berkaitan dengan dampak positif dan negatif dari komputer dan teknologi informasi. Komputer dan teknologi informasi mungkin dapat berusak elemen yang berharga dari kebudayaan yang ada di dalam masyarakat. Meskipun di sisi lain, juga dapat memberikan manfaat bagi kehidupan. Seperti kasus internet yang bisa menjadi teman atau musuh bagi anak-anak. Dari segi positif, internet menawarkan begitu banyak hal kepada mereka. Seperti mereka menggunakan internet untuk sekolah, atau mengirim email untuk teman yang jauh. Selanjutnya, ada etika dalam masyarakat informasi. Yang pertama, ada tanggung jawab. Tanggung jawab atau responsibility adalah sebuah elemen penting dari tindakan etika. Lalu yang kedua, ada akuntabilitas. Apa sih akuntabilitas atau accountability? Liability adalah ciri-ciri dari sistem dan institusi sosial. Berarti bahwa ada mekanisme yang menentukan siapa yang melakukan tindakan yang bertanggung jawab dan siapa yang akan bertanggung jawab. Lalu yang terakhir ada liabilitas. Liabilitas atau liability adalah ciri dari sistem politis di mana suatu badan hukum mengambil peranan yang memberi izin kepada individu untuk memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh pelaku sistem atau organisasi lain. Selanjutnya, ada enam trend teknologi yang bertanggung jawab atas tekanan etika. Apa saja sih? Yang pertama, ada kecepatan berlipat dua setiap 18 bulan. Berpengaruh banyak organisasi bertanggung pada sistem komputer untuk operasi yang penting. Yang kedua, ada biaya penyimpanan data menurun dengan cepat. Berpengaruh perusahaan dapat dengan mudah memelihara secara terperinci masing-masing basis datanya. Yang ketiga, ada kemajuan analisi data yang sangat berpengaruh. Perusahaan dapat menganalisis data berukuran besar yang diperoleh secara terpisah untuk mengembangkan profil yang terperinci atas perilaku individu. Yang keempat, ada kemajuan jaringan dan internet. Berpengaruh menyalin data dari lokasi ke lokasi yang lain dan mendapatkan data pribadi dari lokasi yang jauh menjadi sangat mudah. Yang kelima, ada kemajuan dalam penyimpanan data. Data telah menyebabkan kejahatan rutin atas privasi individu menjadi murah dan efektif. Sistem penyimpanan data yang besar telah cukup murah untuk suatu daerah. Dan bahkan perusahaan acara lokal menggunakannya dalam mengidentifikasi pelanggannya. Yang terakhir, ada kemajuan komputer untuk menggabungkan data dari sumber yang banyak ini dan menghasilkan dokumen elektronik berisi informasi perorangan yang terperinci disebut profiling. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.